Balik lagi sama gue di Janjanjan Ojan Jadi temen-temen, kali ini gue mau lanjut bahas mengenai Hindai Stargager tipe Prime Terutama gue bakal bahas dimensi roomnya nih temen-temen Disini gue udah dibantu sama rekan kerja gue Dua orang dengan tinggi yang berbeda Sebagai pembanding dari hasil dimensi roomnya nih temen-temen Langsung aja kita ajak kenalan nih Nih bang Halo, nama gue Ariel, gue sebagai silas konsultas di Inde Cukupa Tingginya berapa? Tinggi gue 175 Nah, jadi bang Ariel ini adalah silas juga sama kayak saya Nanti nih kontak bang Ariel ada di sini Nah, bang Ariel ini tingginya 175 Betul Nanti bakal dites kira-kira kalau bang Ariel masuk ke mobil itu Lightroom dan headroomnya seperti apa ya temen-temen Nah, yang kedua Kasih mic-nya bang Yang kedua kita temen satu lagi namanya bang Ian Ini orang yang berdiri bang Berdiri dong Dipegang aja dipegang Jangan ditutup mic-nya Nah, mic-nya yang gini Udah dipegang aja dipegang Lama-lama Jadi temen-temen nih, kenalin dulu bang Halo guys, sama gue Ian Gue sebagai silas konsultas Hyundai Cukupa Tinggi gue 180 Nah, jadi Ini bang Ian, rekan kerja gue juga Tingginya 180 Nah, nanti kita lihat bang Ian kalau duduk di dalam Hyundai Stargager ini Kira-kira kayak gimana legroom dan headroomnya Untuk informasi kontak bang Ian ada di sini Kita lanjut ke bang Ariel dulu Ditonton terus videonya temen-temen Nah, temen-temen Kita langsung lanjut uji coba Dari Hyundai Stargager ini Terutama di bagian dimensi roomnya Karena hari ini kita bakal ngetes si legroom dan headroomnya Yang bakal kita tes adalah di seat kedua Karena seat pertama itu udah pasti panjang temen-temen Jaraknya Eh, bang Ariel Oke, jadi ini kondisi dari seat kedua ya Ini kita majuin dulu kursinya Biar dapet apa Biar dapet Tahu bang gambarannya ya Ini sampai mentok ya Ini sampai mentok Nah, ini juga settingan pengundi Untuk tinggi 150 cm Ini pengundinya Jadi ini udah yang paling mundur juga Settingan kursinya Jadi kita paling mundur ini Ini paling maju Nah, sekarang kita mau lihat Seberapa besar sih legroom dari Hyundai Stargager ini Untuk kondisi pool Ini untuk kondisi yang sama-sama mentok ya Ini mentok Kita juga mentok Itu masih 4 jari sih ini Legroomnya Untuk headroom sih kita gak ada masalah Ini luas banget Gak bakal gak masalah lah Kalau headroom Nah, setelah kita coba sekarang untuk kondisi yang kedua Kondisi kedua tuh kondisi tengah-tengah Jadi ini kita Kalau di Stargager tuh ada ini ya Seat adjusternya Nah, ini tengah-tengah Oh, ini dibundurin ke tengah ya Tengah-tengah lah mas Ini bisa mungkin 7 jari kali Untuk tinggi bang Ariel 175 cm Seat adjuster tengahnya Dia udah jarak 5 jari Iya betul, ini untuk slidingnya udah segini Dan ini enak banget Kalau udah di posisi segitu ini Paling enak Sebenernya karena kakinya udah bisa lonjur nih Di bawah Jadi enak banget Kaki udah bisa selonjuran Terus kalau mau rebahan juga bisa Jangan rebahan aja Nah, udah enak Tapi kalau mau egois lagi Misalkan di bangku ketiga gak ada penumpang Mau yang lebih egois lagi Bisa Paling mundur lagi kita Nah, paling mundur segini Ini udah paling mundur ya Ini 10 jari nih Ini 10 jari Ini kondisi yang paling egois Jadi kondisi ini dimana kalau lu egois Di belakangnya ada orang Bisa pakai ini Yang ketiga Dari ketiga Ini enak banget Pas Ini buat nyari ngambil air pas Nah, ini teman-teman untuk contoh Dari bang Ariel yang tingginya 175 cm Kurang lebih seperti ini ya Jarak dari kursi kedua Sama jarak kursi pertama Betul Nah, selanjutnya kita uji coba Sama bang Ian Yang tingginya 180 cm Bang Ian Itu bang Ariel Dipegang aja bang Ariel Micnya gitu Ini micnya dipegang aja bang ya Udah Dipegang aja bang Ian Ya, dipegang aja Jangan terbalik Terbalik gitu Nah, itu Nah, jadi bang Ian Tadi tingginya 100 cm Dibikin paling depan dulu Adjuster-nya bang Sorry bang Nah, ini adjuster Dari adjuster seat-nya Yang paling depan Untuk tinggi bang Ian 180 cm Coba bang Ian Duduk normal Nah, gimana tuh bang Ian Pas banget Pas banget ya Ini gak Merasa sempit juga Pas lah Nah, coba kita Ini nyaman banget nih Walaupun di Kedepanin Coba mundurin ke tengah bang Ian Ketengah dulu Nah Ada tiga lah Tiga jari Tiga jari ya Masih muat ya Kalau headroom ya Headroom masih tinggi lumayan Masih ada tinggal Lima jari nih Tinggi banget Tinggi banget Ini untuk Lightroom-nya Masih ada Selisih dua jari Tiga jari Dan Headroom-nya Masih sejengkal teman-teman Kalau kita egois nih Jadi orang egois Kita mentokin bang Mentok belakang bang Mentok belakang Abisin Kalau di belakang Sekiranya gak ada Penumpang nih Nah Jadi berapa bang Coba kakinya lurusin bang Lima jari Jadi lima jari ya Jaraknya teman-teman Nah Ini untuk tinggi bang Ian 180 Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Jarak Lightroom-nya Kalau untuk masalah Headroom itu Gak ada masalah teman-teman Karena Hyundai Star Gagger itu Headroom-nya tinggi ya teman-teman Beda dengan Brand sebelah Kaling segitu aja teman-teman Bang Ian thank you Udah mau bantuin Oke Nanti Untuk informasi kontak Dan Sosial media Nanti saya masukin ya bang Oke thank you Thank you teman-teman Sosial media Sosial media